Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabinasta'inu ala umurid dunia wa din Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Paling Mulia Serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya Para pemirsa Yarsi serta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Marilah di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kita Salah satunya dengan selalu mensyukur nikmat Allah Serta menggunakannya untuk amal ibadah dan juga kebaikan Tak lupa salam dan solawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah Dalam kuliah singkat kali ini Bapak Ibu Kita akan membahas salah satu hal yang sangat-sangat berat hukumannya di sisi Allah SWT Tapi cenderung kita abaikan bahkan banyak yang kita anggap enteng Yaitu riba Bapak Ibu semua, kita telah sampai di masa yang telah diceritakan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW Sungguh akan datang pada manusia suatu masa ketika tidak ada seorang pun diantara mereka yang tidak akan memakan harta riba Siapa saja yang berusaha untuk tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu ribanya Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Sunan Abu Daun Siapa dari kita semua, termasuk tentu saya sendiri yang tidak pernah ditawari pinjaman berbasis bunga Pinjol, pay later Apakah kita semua yakin kita pernah selamat dari debunya meskipun hanya sedikit Riba merupakan sebuah dosa besar yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sayangnya, banyak sekali dari kita masih merendahkan riba sebagai sesuatu yang ringan Dan bahkan bukan tidak jarang kita sering mendengar tidak apa-apa sih, yang penting murah Bapak Ibu yang Allah rahmati Untuk mengetahui mengapa riba berbahaya Kita harus paham terlebih dahulu definisi umum dari riba itu sendiri Riba secara bahasa itu artinya ziyadah atau tambahan Sedangkan secara konsep umum, benang merah dalam riba itu adalah pengambilan tambahan Baik dalam transaksi jual-beli ataupun pinjam-meminjam yang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah di dalam Islam Kenapa pertanyaannya riba itu begitu dilaknat di dalam Islam? Mungkin ini adalah suatu garis yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu Karena dasar dari riba itu bukan hanya sekedar perhitungan untung dan rugi Oleh banyak ulama, oleh banyak akademisi Islam Riba itu sebetulnya adalah bukti nyata dari sebuah ketidakadilan Pihak yang memberikan pinjaman Meminta tambahan tanpa ada landasan transaksi yang sah Padahal dalam bisnis, dalam transaksi Islam Pinjam-meminjam itu bukanlah sebuah transaksi yang sifatnya komersial Apa yang ditawarkan oleh Islam? Islam punya transaksi jual-beli, kerjasama, sewa-menyewa, dan beragam bentuk yang lain Yang perlu kita ingat adalah dalam konsep pinjam-meminjam Artinya yang meminjam itu sedang dalam kondisi yang susah Kenapa malah kita meminta tambahan dari pihak yang sedang susah? Bukankah itu bentuk kejahatan yang nyata dari transaksi riba? Perlu kita ingat kembali bahwa Allah telah membedakan antara jual-beli dengan riba Ada beda antara jual-beli dengan riba Dan Allah menjadikan orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya orang gila atau orang yang kemasukan syaitan Surat Al-Baqarah ayat 275 Bapak atau Ibu yang saya hormati Sadar atau kita tidak sadar, riba itu telah dijadikan alat untuk menindas Oleh siapa? Oleh kaum pemilik modal atau kita yang umum kenal dengan kaum kapitalis Mereka minta tambahan dari modal yang mereka berikan Tanpa turut menanggung resiko yang jelas Oleh karena itu dalam hadis riwayat muslim Allah melaknat tidak hanya orang yang makan riba Tapi juga yang memberi makan dengan riba Kedua saksi riba dan penulis dari transaksi tersebut Lalu beliau bersabda mereka semua itu adalah sama Dalam kuliah yang singkat ini Marilah kita bersama-sama ingat kembali bahwa riba itu bukan sesuatu yang ringan Bapak dan Ibu Pelaku riba akan diajak berperang oleh Allah SWT di hari akhir nanti Dan siapa dari kita yang tidak takut Kalau kita diajak berperang oleh Tuhan yang kita akan temui Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Jika ada yang baik itu datang dari Allah Dan jika ada yang buruk itu dari saya pribadi Mohon maaf atas kekilafan tutur kata dan perbuatan Semoga Allah SWT membimbing kita semua Kejalan yang benar di bulan Ramadan ini Aku lukaulihadza wa astaghfirullahi liwalakum Fastaqfiru innahu huwalagafurur rahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya